Pemirsa Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat membuka kegiatan pembimbingan teknis aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang dikelar oleh Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Barat. Dalam kesempatan tersebut, Anwar Sadat berharap agar Kepala Sekolah lebih paham dalam membelanjakan anggaran sekolah. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menghadiri dan membuka pembukaan acara pembimbingan teknis aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang diikuti Kepala SD dan SMP di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Sabtu 3 Desember 2022. Bupati Anwar Sadat menyampaikan kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk melatih Kepala Sekolah agar punya kemampuan pengelolaan biaya dan dana yang ada di sekolah, sehingga tidak menyalahi aturan yang ada. Bupati juga menyampaikan tujuan lain dari kegiatan ini adalah untuk mempercepat belanja sehingga dana yang ada cepat tersalurkan kepada anak-anak sekolah dan program-program yang ingin dijalankan. Selain itu, ia juga menuturkan dengan adanya program ini agar dapat membantu usaha mikro kecil menengah dengan mengarahkan pembelanjaan dana tersebut kepada pelaku UMKM Tanjung Jabung Barat. Ia berharap dengan adanya pembimbingan teknis ini, tidak ada lagi alasan bagi Kepala Sekolah yang ada di Tanjung Jabung Barat untuk tidak membelanjakan dana anggaran yang ada. Menurutnya, ini merupakan langkah yang tepat untuk mengantisipasi hal tersebut. Pembimbingan ini akan berlangsung sampai tanggal 4 Desember 2022. Nah, ini kita laksanakan dan berangka untuk betul-betul melatih di Kepala Sekolah agar punya kemampuan nanti untuk penganggaran biaya dana yang ada di sekolah sehingga tidak menyalah di akurat. Kemudian yang kedua, ini untuk mempercepat belanja, belanja yang sudah diberikan agar dana ini cepat tersalur kepada anak sekolah atau program-program yang ingin dilakukan.